Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministri. Selamat mendengarkan. Selamat pagi dan selamat sabat, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi pendengar Maestro sekalian. Pagi hari ini judul Renungan kita adalah Far, F-A-R, Penghakiman Allah. Dan ayatnya kami dasarkan pada Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Sebelumnya mari suratku sekalian kita akan berdoa. Ya Allah kami mohon bimbingan dan tuntunan roh kudus. Biarlah kami sementara membacakan firman Tuhan dan kami merenungkan. Biarlah roh Tuhan membimbing kami dan membuat kami semakin memahami jalan-jalan Tuhan. Bapak di surga, kai mohon berkat, kai mohon tuntunan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat kami yang ajaib. Amin. Sudaraku seperti yang saya sebutkan, ayatnya terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin belakangan ini banyak di antara kita terganggu atau tertarik untuk menyaksikan Piala Dunia Sepak Bola. Dan ada satu hal yang menarik mencermati Piala Dunia tahun 2018 ini. Dimana Wasit sekarang dapat dibantu dengan teknologi yang disebut dengan teknologi Video Assistant Referee. Atau disingkat dengan FAR. Sudaraku Wasit, sekarang ini mungkin tinggal mengacungkan kedua terlunjuknya untuk meminta tim FAR tadi. Untuk memutar ulang atau replay kejadian yang kontroversial. Dan FAR sendiri akan membantu kinerja Wasit dalam membuat keputusan pada saat-saat kontroversial dengan cara melihat tayangan ulang video kejadian tersebut. Melalui sebuah ruangan khusus yang berada di International Broadcast Center Kota Moskow. Dan tim FAR sendiri beranggotakan seorang Video Assistant Referee yang dibantu oleh tiga orang asisten dalam ruangan tersebut serta empat orang yang bertugas untuk mereplay momen kontroversial yang terjadi dalam lapangan dari berbagai angle kamera. Dan juga dibantu dua off-site kamera tambahan. Dan video yang terekam tersebut lalu langsung dikirim ke stadion tempat berlangsungnya pertandingan dan muncul di sebuah layar yang akan memunculkan replay video dari momen kontroversial yang terjadi dari berbagai macam arah. Dan tentunya tim FAR ini jadi ikut membantu Wasit dalam menentukan keputusan dalam empat situasi mungkin saja itu pengesahan gol, yang kedua keputusan memberikan penalti, ketiga pemberian kartu merah secara langsung, dan mungkin juga keputusan-keputusan Wasit yang keliru. Saudara ku indikasi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, dalam Alkitab kita, dalam Alkitab Bahasa Indonesia terdapat empat puluh tiga kata penghakiman dan empat puluh enam kata pengadilan. Saudara ku hal ini menunjukkan bahwa Alkitab memberi gambaran Allah yang kita sembah ini sebagai Allah yang fair play ketika hendak memfonis hukuman pada umatnya. Sekiranya ada tersanggahan atas vonis yang Allah tentukan, maka teknologi serupa FAR ini akan dengan mudah menyelesaikan kontroversi antara Allah dan manusia yang terkesan mencari pembenaran diri. Saudara ku dalam Yesaya Pasal 1 ayat 18, ayat yang cukup populer tentunya, disebutkan marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara ku ayat ini salah satu contoh pertunjukan bagaimana Allah merendahkan dirinya dan seolah-olah sama dengan manusia, dan dihadapkan pada kontroversi, mana yang benar diantara mereka berdua, Allah atau manusia. Sungguh suatu pertunjukan kasih dan persahabatan yang erat antara Allah dan manusia yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Namun sesungguhnya jauhlah keberadaan manusia itu dengan Allah yang suci. Namun untuk menjunjung tinggi prinsip fair play tadi, maka Nabi Yesaya mengajak umatnya untuk buka-bukaan tentang keadaannya yang sebenarnya. Inilah yang oleh para penulis Alkitab lainnya menyebut sebagai pengadilan atau penghakiman Allah. Lalu suratku sekalian tentu kita bertanya, sesungguhnya bagaimana dan kapan pengadilan Allah itu dimulai? Kapan pengadilan Allah itu dilaksanakan? Suratku, prinsip penghakiman Allah sesungguhnya bukan ajaran baru. Karena sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka langsung didatangi Allah dan Allah bertanya, Eh dimanakah engkau? Ini adalah satu pertanyaan penyelidikan yang memulai proses penghakiman. Dan terus berlanjut hingga akhirnya Allah memastikan putusan atau fonis yang harus diterima sebagaimana telah tercantum tentunya dalam KUHP milik Allah. Ya KUHP konvensional yakni perkataan Allah yang telah disampaikan sebelumnya bahwa mereka akan mati. Suratku, perjalanan manusia keturunan Adam dan Hawa ini pun akhirnya harus menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang telah terkutuk karena dosa. Dan manusia harus penuh penyerahan pada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh setia pada Allah. Dan akhir hidupnya ia akan berhadapan dengan penghakiman sebagaimana orang tua mereka yang pertama Adam dan Hawa juga dihadapkan pada penghakiman Allah. Jadi suratku sekalian sekali lagi saya ingin mengatakan menegaskan bahwa penghakiman bukanlah ajaran baru dalam kekristianan yang berpodoman pada Alkitab. Mari kita tengok lebih jauh rancang bangun Allah dalam proses penyelamatan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam memang usaha penyelamatan itu sudah dimulai. Dengan disiapkannya pakaian yang terbuat dari kulit domba. Tentu suratku ini menunjukkan ada korban domba yang disembelih yang sebelumnya belum pernah terjadi kematian makhluk hidup. Lalu pada zaman Nabi Musa suratku Allah membuat rancangan tersebut dalam satu lembaga yang legal yakni upacara-upacara di dalam baik suci Allah. Lalu apa sesungguhnya yang dilakukan di dalam baik suci Allah itu? Rupanya Allah merancang penyelamatan manusia dari hukuman dosa itu dengan cara upacara korban. Karena KUHP-nya istilah kita, KUHP-nya memang begitu bahwa mereka yang berdosa harus mati. Dan dengan cara menghadirkan korban pengganti domba, Allah sedang menghapuskan catatan dosanya dan memperhitungkan para terdakwanya sebagai orang yang tak bersalah dibersihkan dosanya sama sekali. Itulah proses penghakiman singkat bagi manusia yang berdosa pada zaman Nabi Musa. Rancangan Allah dalam proses keselamatan manusia pada lembaga baik suci itu bukanlah upacara yang berfungsi hanya pada zaman Musa. Sekalipun upacara-upacara itu tidak lagi dijalankan karena kita menyadari dan meyakini bahwa Yesuslah jawaban dan Yesuslah kegenapan dari apa yang diperlambangkan dalam upacara-upacara baik suci itu. Namun, setiap upacara itu memiliki makna pelayanan Yesus dalam fase-fase penting perjalanan pelayanan Yesus di dunia dan juga di syurga dan bahkan pada saat kembalinya ke dunia ini. Sebagai contoh, Yesus di dunia telah menjadi korban sembelihan sebagai pengganti hukuman dosa seluruh umat manusia yang berdosa. Para imam yang melayani di baik suci ini pun melambangkan Yesus yang mengantarai umat Allah datang kepada Allah. Itu sebabnya kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Dan selanjutnya kita sedang memasuki fase terakhir pelayanan Yesus. Sebagaimana imam besar masuk ke ruang yang mahasuci dalam baik suci untuk melayani hari pendamaian atau hari grafirat setahun sekali. Ia berdiri mengantarai umat Allah menghadapkan setiap kasus dosa yang telah diakui selama satu tahun itu. Dan dihadapkan kepada Allah di ruang yang mahasuci di baik suci kuno di padang pasir. Pada saat yang sama seluruh bangsa Israel berdiri semuanya di depan kemahnya masing-masing. Dan menanti putusan Allah dalam penghakiman. Menanti imam besar keluar dari ruang mahasuci baik suci tersebut. Siapapun yang selama tahun itu menyepelekan dosanya dan tidak datang membawa korban kebaik suci akan mati di tempat. Karena tidak ada dosa yang tersembunyi bagi Allah. Dan setiap orang yang berdosa yang tidak datang mengaku di atas korban domba sembelihan. Maka dosanya tidak terampunkan. Sehingga Allah akan menghukumnya pada hari grafirat atau hari pendamaian tahunan itu. Sudaku, demikianlah pada hari akhir dunia ini yang telah dilambangkan dengan hari grafirat itu. Saat inilah hari pendamaian itu telah dimulai. Dan tahun berganti tahun Allah menunggu kita datang kepadanya meminta pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Yang telah menjadi domba Allah yang tersemblih. Agar kita beroleh pengampunan serta dosa kita dihapuskan. Dan jika akhirnya kita tidak pernah datang kepadanya. Maka Yesus yang sekarang jadi imam besar itu, pengantara kita itu kepada Bapak. Maka harinya akan tiba bila mana masa penghakaman itu selesai. Dan imam besar Yesus keluar. Seperti imam besar keluar dari ruang mahasuci di baik suci Israel. Dan mengumumkan hasil pemeriksaan. Dan memutuskan siapa yang beroleh kemurahan Allah. Dan siapa yang diselamatkan oleh Allah itu. Sudaku, itulah hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia datang dari surga dan mengumumkan hasil putusan majelis hakim surgawi. Dan barang siapa yang telah mengaku dia di dunia ini. Maka ia pun telah mengakui nama kita di hadapan pengadilan surgawi. Sehingga kita dibebaskan dari segala tuntutan. Dan dinyatakan bersih dan diselamatkan. Catatan itu terdapat dalam Matius pasal 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di surga. Lalu Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sudah ku jadi terjawablah sudah, kapan dan bagaimana penghakiman itu dilaksanakan. Sungguh tidak ada lagi waktu yang terbaik untuk datang kepada Allah dan mengakui dosa kita dan bertobat. Selain hari ini, selain sekarang ini. Sebab waktunya sudara akan tiba bila mana Yesus datang dan mengumumkan hasil atau vonis bagi seluruh penduduk bumi. Siapa yang akan menerima hukuman Allah dan siapa yang akan bersamanya tinggal di surga yang mulia. Dan seperti yang kita saksikan, sudara ku, kisah Piala Dunia tahun ini. Teknologi kamera dan internet telah memudahkan wasit untuk membuat keputusan yang fair dan dapat disaksikan oleh para penonton. Kemurnian keputusan itu dan keadilan wasit dalam memutuskannya. Tentu saja, sudara ku, jika manusia memiliki teknologi sedemikian canggih, maka Allah jauh daripada apa yang kita bisa buat sesungguhnya. Allah yang maha tahu akan menunjukkan bagaimana kejinya dosa-dosa kita. Sehingga tidak layaklah kita bagi surga. Sehingga hanya kasih dan kemurahannya saja kita beroleh kemuliaan surga melalui pengorbanan Yesus Kristus yang menebus dan mengganti hukuman dosa kita di kayu salib. Dialah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 29 disebutkan, Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 Surah ku, mungkin beberapa di antara kita bertanya, Hal-hal apa saja sebetulnya yang dibawa dalam pengadilan Allah itu? Mari surah ku sekalian baca pengkotbah pasal 12 ayat 13 mengatakan, Akhir kata, dari segala yang didengar ialah, Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Surah ku, jadi Allah akan memeriksa dan mengadili bukan saja perbuatan kita, Tapi juga hal yang masih dalam pikiran kita. Artinya sedemikian dalamnya penyelidikan dan pembuatan BAP, Berita acara pemeriksaan. Sehingga sangatlah, Mustahil ada seorang yang dapat lepas dari jerat hukum Allah. Semua orang akan kena jerat hukum Allah yang teliti itu. Namun Allah yang sama, Yang kita sembah itu bukanlah Allah yang kejam. Allah telah menyediakan pengacara yang tangguh, Seorang advokat jenius dan jujur serta saleh. Dan dialah manusia Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, Karena Allah itu Esa, Dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Yaitu manusia Kristus Yesus. Sedar ku, Melalui pekerjaan pengantaraannya, Yesus sungguh siap membawa dan memenangkan setiap perkara mereka. Setiap perkara kita. Dan dijamin pasti menang. Sebab hukuman yang harus ditanggung oleh manusia itu, Telah dialaminya dan telah ditanggungnya oleh Yesus. Namun demikian, Belum semua yakin dan percaya pada kemampuannya, Untuk membawa kita lepas dari jerat dosa. Dan puji Tuhan, Saudara dan saya, Saudara dan saya yang sekarang ini, Mendengarkan siaran ini, Telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan siap untuk memberitakan kasih dan kuasanya, Yang sanggup untuk melepaskan kita dari hukuman penghakiman Allah. Sebagaimana panggilan Allah untuk menyampaikan masa penghakiman itu? Dalam Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, Dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka, Yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, Karena telah tiba saat penghakimannya, Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, Dan laut dan semua mata air. Surahku yang dikasih oleh Tuhan, Sebagaimana teknologi far dalam dialah dunia, Telah meredam banyak kontroversi. Maka dalam pengadilan Allah dengan segala kuasa dan teknologi yang jauh lebih hebat, Maka setiap orang benar dan orang jahat, Baik yang menerima maupun yang menolak Allah, Akan menyaksikan kemaha adilan Allah, Dan semua akan berkata, Sangat adilah Allah itu. Hal ini tercermin dalam Wahyu pasal yang ke-6, Ayat 16 dan 17 mengatakan demikian, Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, Runtuhlah menimpa kami, Dan sembunyikanlah kami terhadap dia, Yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17, Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, Dan siapakah yang dapat bertahan? Ini sebuah pengakuan, saudara. Pengakuan bahwa betapa adilnya, Sehingga saya ini orang jahat layak dihukum. Kemudian Filipi pasal 2 ayat 9-11, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, Dan yang ada di atas bumi, Yang ada di bawah bumi, Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, Bagi kemuliaan Allah Bapak. Saudaraku, demikianlah masa penghakiman Allah, Akhirnya akan terwujud, Melalui drama terakhir yakni kedatangan Yesus Kristus. Sebagai imam, Sebagai hakim yang adil, Dan memutuskan segala perkara untuk keagungan Allah. Bagi orang-orang yang percaya, Masa penghakiman bukanlah masa yang menakutkan, Atau mencemaskan, Namun sebaliknya, Saat yang ditunggu-tunggu, Karena rindu akan keadilan Allah, Akan dinyatakan kepada umatnya, Yang tertindas oleh kemunafikan dan kekejaman dunia. Saudaraku untuk itu, Marilah kita datang kepadanya sekarang, Dan mengakui dan menerima Yesus sebagai imam besar, Pengacara kita, Dalam pengadilan Allah, Dan kita akan diselamatkan pada masa akhir penghakimannya, Hari yang mulia, Hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus ke dunia ini. Tuhan kira yang berkati kita, Mari kita berdoa. Terpujilah engkau ya Allah, Oleh karena berkat dan penyertaan dan hikmat yang kau kurniakan pada kami, Dan biarlah sebagaimana roh kudus telah mengajar kami, Membimbing kami ketika kami mendengar, Membaca firman Tuhan ini. Dan biarlah kami semakin dituntun, Untuk hidup menyadari bahwa, Hari penghakiman Tuhan sedang berada di hadapan kami. Sehingga kami perlu hidup, Selayaknya hidup berkenan pada Tuhan. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan menjadi bahagiaan kami, Dan bahkan menjadi bahagiaan banyak orang, Yang rindu dilepaskan dari hukuman dosa. Bapak inilah doa kami dan ucapan syukur kami, Dan bahkan kami mohon berkat Tuhan, Untuk seluruh pendengar maeswa yang mendengarkan siaran ini, Teguhkan dan kuatkan kami, Dan bahkan pulihkan kami dari segala penyakit, Dan demikian juga kehidupan rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Kami mohon berkat dan bersyukur. Amin. Sobat Maisro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat, Bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, Hubungi 087-888-777-689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.